Jelang berakhirnya Jabatan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober mendatang, Kantor Staff Presiden turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait program kerja pemerintah selama 10 tahun terakhir di lingkar Madalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Parat, Kamis 24 April. Tenaga Ahli Kantor Staff Presiden Ali Mohtar Ngabalin yang memimpin acara bertajuk Kantor Staff Presiden Medekar ini berharap kegiatan ini dapat menjadi evaluasi dan langkah pembenahan di masa pemerintahan berikutnya. Adapun peserta yang hadir merupakan perwakilan dari kalangan penyandang disabilitas, penerima manfaat program bantuan sosial hingga pelaku usaha sektor pariwisata. Mereka berharap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden terpilih berikutnya dapat melanjutkan dan meningkatkan program-program pembangunan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kami tidak bisa menilai dari bapak dan ibu yang keluar dari lukuk hati yang paling dalam. Saya mencatat, kami merekam dan nanti kami sampaikan kepada Presiden. Pak, tidak kami buat-buat. Ini orang bicara di bawah penerima PKH, UKM, segala seribu satu macam tadi manfaat-manfaat yang diterima. Kalau bilang apapun orang memberikan penilai, dia sosok pemimpin besar bagi bantuan kita. Kita berharap sekali, sangat-sangat berharap supaya program ini dilanjutkan ke pemerintahan berikutnya. Mungkin karena itu Pak Prabowo di sini unggul sampai berapa itu. Karena mungkin masyarakat itu benar-benar mengharapkan program ini dilanjutkan. Dalam kesempatan ini juga dipaparkan tentang komitmen pemerintah pusat kepada daerah khususnya di Nusa Tenggara Barat untuk melanjutkan pengembangan investasi di kawasan ekonomi khusus Madalika. Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.